itu udah ditutup, jadi gak boleh lagi sebenarnya ke kiri nih oh jalan ini juga udah satu arah ya ini sebenarnya gak boleh, orang ini gak tau nih heits, jangan lupa share dan subscribe video ini ya kawan-kawan siapa ini? eh, siapa abang? ahoy, balik lagi di channel gandinovember selalu kalian diboncengan aduh, merah bah baru, mau nyoba nah, kawan-kawan hari ini aku mau nyoba tes ini, jalur baru tadi aku mau lurus mau lurus kesitu, tapi karena memang lampu merah, jadi kita belok dulu ya sama aja macet gandino, gak ada salah kali, bagus kok tunggu tadi lampu merahnya oke, jadi aku mau nyoba jalur baru eh, atau apa ya perubahan jalur lah perubahan, nah ini juga salah satunya ini kemarin kan bisa kita masuk lewat sini sekarang udah gak bisa itu jalan karantina kalau gak salah namanya jadi ada beberapa jalan di medan yang dirubah menjadi satu arah yang awalnya dua arah, kita lihat aja ya mulai hari ini berlakunya hari jumat, eh sabtu ini sabtu oke gak masuk jadi mulai hari ini sabtu 19 November 2022 ini udah ditetapkan perubahan ini ya jalan ya, lalu lintas ini salah satunya di jalan Bambu 2 ini yang tadinya boleh dari sana ini gak boleh lagi jadi dari sana ditutup ini udah satu arah ke sana nah ini biasa macet nih disini kan kalian tau lah, kalau dulu jaman-jaman aku pulang kuliah dari sini ini macet kali itu lah, ditutup jadi udah gak boleh lagi masuk dari sana ke jalan Bambu terus kita masuk ke jalan Mukhtar Basri anak-anak umsu lah ini ya anak-anak umsu mana anak umsu suaranya nah ini juga udah satu arah jadi kalian anak umsu itu gak bisa lagi pulang lewat sini tapi langsung pulang lewat jalan karantina yang tadi coba kita tengok ya ini biasanya bisa dari sana sekarang udah gak bisa lagi udah gak boleh waduh, apa nih macet nih kalau gak salah ada sekitar 13 atau 14 jalan ya yang udah dirubah lalu lintasnya ya dengan harapan mungkin supaya gak makin gak terlalu macet Medan nih karena Medan udah terlalu macet tapi menurutku kemacetan Medan bukan cuma soal lalu lintasnya tapi soal kendaraan yang makin padat sih jadi ya kalau kita anak Medan apa ya fasilitas kendaraan umumnya bisa lebih diperbanyak dipermudah itu lebih oke oke ini sebelah kiri ini udah satu arah berarti disini masih ya jalan yang disini ini masih dua arah yang tadi aja tuh yang satu arah satu arah terus kalian langsung kalau yang dari sana itu gak bisa langsung ke jalan bambu atau ke jalan sutomo eh sutomo apa gak haru tuh ya gak haru tuh gak haru kalau disini normal sih ini udah normal jadi oke ini udah gak ada lagi ini masih normal semua di dekat sini cuma tiga jalan itu aja yang berubah yang ku tengok mana tau ada yang lagi yang lain nanti kalian agak kalian komen-komen aja sikit nah buat yang dari umsu itu batasnya sampai sini aja kalian bisa belok kiri atau belok kanan karena kalau terus udah gak bisa karena itu satu arah ini mulai berlaku hari ini tuh nah itu udah ada udah ada rambu-rambunya itu gak boleh terus ya disini kalau gak salah ini namanya jalan karantina nih mana bacaan jalannya gak ada orang dibuat bacaan jalan disini gak perlu semua orang jalannya gak ada iya kalau gak salah ini jalan karantina aku tadi udah liat mapsnya juga sikit rutenya jadi disini udah satu arah juga dari sana gak boleh masuk nah ini dari mana nih ini termasuk termasuk yang jalan macet juga sih biasanya karena dari kiri kanan masuk dari sana juga masuk jadi mungkin lebih bagus ya tapi gak tau lah kalian yang sering lewat sini lah yang nanti tau gimana efeknya apakah apakah jadi lebih gak macet atau malah makin macet gak tau nanti kalian kalian cek aja lah sendiri ya aku juga gak berani juga aku bilang lebih bagus atau enggak wapun jarang lewat sini nah jadi nih yang biasanya nih kalau udah lampu merah kayak gini dan aku pengen terus biasanya aku kiri dulu nih aku putari sampai sana dari jalan bambu bambu 2 sekarang udah gak bisa lagi jadi kita harus sabar kalau mau terus ya tunggu lampu merah kita gak bisa ke kiri tuh itu masih ada mobil yang dari arah sana tuh dari arah baharu masih ada mobil kayaknya masih belum tau ya ya maklum lah masih hari pertama oh kayaknya yang sana satu arah tuh gak bisa keluar lagi dari sana jalan apa itu tadi terus ini jalan emm gak haru gak haru nih kan gak haru atau jalan irian ini ini juga ada gak bisa jadi ini dari sana aja biasanya masuk kesini nih gak boleh satu arah lupa aku jalan apa itu ya masih garu tuh kan itu satu arah kita coba tes lagi emm lewat ini jalan apa nih aku gak pernah lewat sini biasa lewat jalan yang tadi nah ini ini juga gak bisa masuk dari sana ya berarti dulu jalan dua arah nih ini jalan apa ini ganti ganti nama jalan pun gak tau katanya motovlog tukang lalak tapi gak tau nama jalan ini masuk banyak ya ini apa kan HM Yamin nih ini HM Yamin terus yang tadi tuh seharusnya biasanya bisa masuk dari jalan sana ini udah gak bisa lagi dia oh jalan ini juga udah satu arah ya jalan yang ke apa center point satu arah oke kayaknya aku ngeliat ada kemacetan disini ya kita lihat dulu waduh macet kali ada acara atau kayak mana nih macet kali nih tapi disana satu arah aku mau lewat jalan palang merah tapi gak bisa ke kiri dia tuh nanti lihat ya itu macet jalan apa jalan stasiun pajak ikan lama macet nah sekarang yang jadi satu arah lagi itu yang di jalan ini ya palang merah ini ini kan biasa aku kalau memotong tuh lewat sini nih kiri nih dari jalan ampel ini jalan ampel apa-apa lupa aku ini dari sini nah iya jalan ampel ini udah gak bisa lagi ke kiri kalau gak salah ya nah itu udah ditutup itu udah ditutup jadi gak boleh lagi sebenarnya ke kiri nih jadi kita ke kanan ini jalan palang merah nih nah ini sebenarnya gak boleh orang ini gak tau nih ya gak boleh lagi ya atau disana aja kayaknya sampe sana nih udah satu arah nah ini dia ya ini kalau ke kalau terus itu ke San Plaza jalan Zainul Arifin ini yang berubah apa ya coba kita tengok dulu yang berubah dari sini ini memang satu arah sana tetap 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 satu arah sama ini kurasa ya ini gak boleh masuk dari sana ya kemarin bisa ya 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 kemarin dari sana itu bisa ini jalan udah masuk jalan jalan Jainul Arifin belum nih ya ini udah masuk jalan Jainul Arifin jadi satu arah sama kayak yang di San Plaza kemarin bisa dari sana nih oke gak tau lagi ya jalan yang mana yang pasti itulah beberapa ruas jalan yang udah satu arah jadinya yang udah dialihkan udah raturan baru jadi buat kawan-kawan semoga ini jadi informasi yang bermanfaat ada beberapa ruas jalan lagi kalau gak salah ada sekitar 13 atau 14 totalnya jalan yang diubah ya arusnya arusnya lintasnya yang biasanya dua arah jadi satu arah tapi gak mungkin juga semua seserin nih ya kan udah mau hujan pula ini tau lah kalian kemarin habis banjir nanti gak bisa pulang kita payah sekarang ini pelong-pelong malam di Medan ada zatnya banjir tenggelam kereta ini kok macet ini inilah yang gak suruhnya disini jadi macet ya itu aja lah ya kita lihat aja nanti gimana efeknya apakah bisa mengatasi kemacetan atau malah semakin macet tapi ya kalau menurutku pribadi selain mengubah arus lulintas kita juga fokus ke transportasi sebenarnya kayak aku udah nyoba Transmetrodeli itu enak naiknya terus murah juga cuma mungkin titik-titiknya belum terlalu banyak Transmetrodeli jadi mungkin bisa ditambah rutenya terus kemarin juga udah ada kereta api ke Bandar Kalipah Medan Bandar Kalipah kan itu juga bagus terus kalau bisa nanti mudah-mudahan lah kita berharap ya kan ada transportasi lainnya yang bisa dipakai sama anak-anak Medan misalnya kayak di Palembang aku pernah nyoba LRT itu keren tuh LRT itu di Palembang itu udah udah penuh orang orang berbondong-bondong pengen naik LRT itu gitu ada beberapa titik-titik ada banyak titik berhentinya juga jadi ya mungkin bisa mengatasi salah satunya bisa mengatasi kemacetan ya mungkin karena memang makin padat padat ayah Medan ya kan awak gak tau mau bilang gimana lagi mudah-mudahan lah ada solusi untuk pengacetan kota Medan itu aja tentang lalu lintas kota Medan perubahan arus lalu lintas di beberapa titik di ruang jalan di kota Medan semoga bermanfaat buat semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua jangan lupa kalian kasih tau mamak kalian nanti nyasar mamak kalian muter-muter merepet dia ajab kita nyasar pula mamak kalian kesembahi nanti gara-gara gak tau dia harus lalu lintas di Medan udah diubah ya itu aja lah semoga semangat bang semoga bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya selok kalian di boncengan